Halo pemirsa setiap VBIS News, berjumpa kembali dengan Asido Situ Morang dalam program VBIS Market Mover. Data ekonomi Amerika Serikat dan inflasi PCI Amerika Serikat menjadi penggerak pasar. Pasar perdagang investasi global pekan ini akan mencermati data ekonomi Amerika Serikat dan inflasi PCI Amerika Serikat yang dinantikan oleh pasar untuk mendapatkan sinyal kapan waktu untuk penurunan suku hubungan The Fed. Data manufaktur Amerika Serikat yang dirilis dari S&P awal bulan Juli turun 2,1 poin menjadi 49,5, jauh lebih lemah dari ekspektasi yang tidak berubah di 51,6. Pejualan rumah baru Amerika Serikat di bulan Juni turun 0,6% menjadi 617 ribu, lebih lemah dari ekspektasi kenaikan menjadi 640 ribu. Produk domestik bruto yang mengukur seluruh barang dan jasa yang diproduksi selama periode April hingga Juni meningkat sebesar 2,8% secara tahunan yang disesuaikan dengan musim dan inflasi. Ekonomi yang disuruh oleh Dow Jones memperkirakan pertumbuhan sebesar 2,1% menurut kenaikan 1,4% pada kuartal pertama. Indeks PCI adalah ukuran inflasi pilihan The Fed di mana diindikasikan PCI bulan Juni akan turun menjadi 2,4% secara tahunan dari 2,6% pada bulan Mei. Indeks PCI inti bulan Juni akan turun menjadi 2,5% secara tahunan dari 2,6% pada bulan Mei. Pasar memperkirakan kemungkinan perunduan suku bunga sebesar 25 basis poin, sebesar 70% pada pertumbuhan FOMC minggu depan pada tanggal 30-31 Juli, dan 100% pada pertumbuhan berikutnya pada tanggal 17-18 September. Bagaimanakah pengaruh data ekonomi dan inflasi Amerika Serikat bagi pasar pedagang investasi global? Selain dari pasar forex, dolar Amerika Serikat melemah, tertekan pelemahan ekonomi Amerika Serikat setelah data manufaktur merosot. Membinkan juga penurunan imbal hasil tersurui Amerika Serikat. Jika data PDB kuartal kedua Amerika Serikat terhasil naik, akan menguatkan dolar Amerika Serikat. Namun jika data PCI price indeks Amerika Serikat Juni terhasil turun, akan memberikan dukungan penurunan suku bunga The Fed dan akan menekan dolar Amerika Serikat. Selain dari pasar indeks, bursa Wall Street berakhir merosot tajam pada hari Rabu setelah laporan pendapatan Tesla dan Google yang mengecewakan. Melemahnya saham-saham chip dan kenaikan dalam imbal hasil tersurui Amerika Serikat 10 tahun. Jika data PDB kuartal kedua Amerika Serikat telah hasil naik, akan menguatkan bursa Wall Street dan memberikan dukungan positif bagi bursa saham global. Membinkan juga jika data PCI price indeks Amerika Serikat bulan Juni terhasil turun, akan memberikan dukungan penurunan suku bunga The Fed dan akan memberikan sentimen positif bagi bursa saham global. Selain dari pasar komoditas, harga emas terpantau turun tertekan mengaksi profit taking pada hari Kamis setelah sesi sebelumnya meningkat terbantu pelemahan dolar Amerika Serikat. Sedangkan harga minyak mentah Amerika Serikat bergerak turun pada hari Kamis tertekan kekhawatiran pelemahan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok yang dapat memicu penurunan permintaan. Dan data PDB kuartal kedua Amerika Serikat telah hasil naik akan menguatkan dolar Amerika Serikat dan dapat menekan harga komoditas seperti emas dan minyak. Namun jika data PCI price indeks Amerika Serikat bulan Juni terhasil turun akan memberikan dukungan penurunan suku bunga The Fed dan menekan dolar Amerika Serikat akan memberikan sentimen positif bagi pasar komoditas seperti emas dan minyak. Demikian program VBIS Market Mover pada pekan ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Sukses selalu bagi Anda. Selamat berinvestasi. Salam VBIS! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!